Hai selamat pagi teman-teman kita coba sharing lagi ya seperti biasa lah ya saya ini kali ini saya bahas tentang hidrat ya karena ini menurut saya pengerjaannya kurang benar eh itu senapannya dari dari teman saya ya rencana mau dipasang regulator nah cuma sedikit sayangnya berbagi informasi saja lah mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman jika ada rencana mau ngerjakan senapan sendiri ini menggunakan bahan titanium ya teman-teman bahannya titanium bahan yang sangat kuat kalau menurut saya tapi kalau dikerjakannya enggak bener ya akhirnya kan ya sayang nah jadi tutupnya itu menggunakan sil sil di depan sama sil di belakang kalau menurut saya sih ini kurang tepat ya Jadi kalau memang mau gunakan sil depan ya sil depan kalau mau sil belakang ya sil belakang karena saya pernah kejadian angin itu terjebak diantara sil depan dan sil belakang jadi ketika ini mau dibuka itu kerasnya minta ampun teman-teman adalah pokoknya salah satu produk bocap dan itu bukan cuma sekali beberapa kali saya menemukannya jadi angin itu terjebak diantara sil depan dan sil belakang jadi ketika ini mau dibuka itu kerasnya minta ampun begitu dibuka sil yang belakang sini dia baru meletus gitu ya tas gitu anginnya keluar baru enak dibuka Nah itu pengalaman saya jadi kalau menurut saya pada senapan ini ini bukan dirancang untuk dua sil kayaknya kalau menurut saya sil belakang ini kayaknya ini hanya hanya sebagai alternatif ketika sil yang di depan ini tidak benar nah jadi tadi waktu saya buka sama ya ini yang rumah falopnya juga silnya ada dua di depan sama di belakang ketika saya buka dua sil yang di depan tuh pecah semua ini kelihatan nggak ya Nah ini ini pecah semua kalau sudah pecah kayak gini ini sudah bisa dipastikan tutupnya itu pasti longgar jadi dia kecepit diantara tutup diantara tutup sama pipanya nah ini ya jadi ketika saya ukur ternyata benar nah ini ini ya yang di depan ini nggak mau fokus ya ntar ini ya ini terukurnya 31 teman-teman terukurnya 31 nah sedangkan ID pipanya yang mau ditutup itu adalah ini di pipanya itu sekitar 32 setengah nah itu ya nah itu jadi posisinya silnya itu ada yang di sini nih bukan yang di depan silnya itu posisinya ada di sini ada di apa bekas ininya ya bekas bekas bubutan itu mungkin harusnya silnya itu ada yang di depannya lagi bukan di sini bukan yang di bekas bubutan itu jadi ketika posisinya ada di bekas bubutan itu jadi tutup tutup sama ID pipanya itu sangat longgar makanya ketika dia longgar ya sil yang di depan sini pecah dong nah ini ini pecah ini nah karena disini pecah pasti pun nggak bakalan ada sil awet makanya mungkin diakali dipindah sil yang di belakang nah gitu ya cuma ya itu saya sayangkan akhirnya kalau memang mau pakai sil yang di belakang pipa ini ya nggak usah di nggak usah dibubut lagi langsung aja ditrat nanti rumah silnya ada di sini tapi kalau dengan model seperti ini beberapa kejadian saya dapat WA juga dari kawan walaupun bahannya titanium ya teman-teman jadi rumah silnya itu mekar dia kena tekanan jadi bagian ujung di sini ini mekar kena tekanan ya mungkin karena rumah silnya itu terlalu tipis jadi ini masukan ya untuk teman-teman teman-teman yang memang punya rencana untuk ngerjakan PCP sendiri pengedretannya harus benar ya teman-teman harus presisi jangan ada celah biar silnya itu awet silnya itu nggak perlu yang bagus sil yang biasa aja yang 500 rupiah 1000 rupiah di pasaran banyak asalkan rumahnya itu bisa pres nggak ada celah pasti awet pasti nggak akan rusak silnya oke gitu ya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat thank you coba kita ukur posisi rumah silnya tangan saya agak kotor ini jadi susah mau nekan untuk fokus ada olinya nah ini ya posisinya sekitar 34 lah sekitar 34 Coba kalau kita ukur 34 di dalam sana nah itu ya ini 34 nah itu ya jadi ada ada pada posisi yang terbubut itu akhirnya tutupnya jadi longgar silnya kecepit dan pecah nah itulah pemerjaan makanya teman-teman harus hati-hati ya untuk pemerjaan threadnya biar awet dan aman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih